Musik Festival Sande 2022 bertajuk Indonesia mendukung IKN diikuti 35 sande terdiri atas 28 perahu sande jenis lomba dan 7 jenis sande klasik atau diolo setiap sande terdiri atas 8 awak, total sawi atau awak sande sebanyak 252 orang estimasi waktu 9 hari perjalanan start tanggal 31 Agustus dan finish 9 September 2022 dengan jarak tempuh 552 km atau 321 mils menempuh rute Tanjung Silopo Pantai Banggai Pantai Palipi Pantai Deking Pantai Manakara Pulau Ambo Pulau Salisingang Pantai Manggar dan finish di balik papan superblok Festival Sande 2022 terdiri atas 5 etape Etape 1 para pas sande sudah melakukan persiapan akhir pemberangkatan satu hari sebelumnya dan bermalam di Tanjung Silopo satu malam sebelum keberangkatan digelar Festival Lampion sebagai bentuk dukungan segenap masyarakat dan pemerintah pada para pas sande yang akan berlayar keesokan harinya titik star Pelabuhan Tanjung Silopo Pulewali Madar menuju Pantai Banggai Majene upacara pelepasan pas sande digelar oleh tokoh agama dan tokoh adat bersama pemerintah berupa membaca salama atau doa memohon keselamatan dan Makbara Sanji atau Barzanji dilakukan oleh tokoh agama bersama tokoh adat dilanjutkan dengan hiburan berbagai tarian dan musik tradisional seperti parawana dan sebagainya pada etapa satu ini setiap sande dilombakan dengan melakukan berbagai atraksi sesuai dengan jenisnya melewati spot wisata Pantai Pulewali Madar menuju Majene seperti Pulau Batoa Pulau Gusunto Raja Pantai Mampie Pantai Babatoa Pantai Gonda Pantai Palipis Pantai Karama dan Pantai Dato Majene pas sande kemudian menginap di Banggae dan malam harinya panitia menyediakan berbagai hiburan bagi para pas sande dan masyarakat seperti tarian daerah musik pakacaping dan lain-lain etapa P2 setelah melakukan ritual pas sande kembali berlayar dari Pantai Banggae menuju Pantai Palipi Somba Kejamatan Sendana Kabupaten Majene berkira waktu perjalanan kurang lebih 4 jam menelusuri jalur pantai sejauh 19 mil atau kurang lebih 30 kilometer masyarakat sepanjang pantai dapat menyaksikan iring-iringan sande karena rute ini melewati banyak pemukiman penduduk kawasan nelayan pasar dan lain sebagainya dalam rute ini setiap sande dilombakan dengan melakukan berbagai atraksi sesuai dengan jenisnya melewati spot wisata Pantai Pamboang sampai Somba Sendana pas sande akan menginap di Somba dan malam harinya Panitia menyediakan berbagai hiburan seperti tarian musik sayang-sayang bagi para pas sande dan masyarakat sekitar etap 3 pas sande melanjutkan pelayaran dari Pantai Palipi menuju Pantai Deking Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dilepas setelah doa dipanjatkan oleh para toko agama bersama toko adat para pas sande dan masyarakat tegikan kalindada atau pantun teriakan penyemangat akan saling bersahutan dari para pas sande sebagai pertanda ketungguhan hati dalam mengarungi lautan doa-doa dan solawat akan dikumandangkan sebagai bentuk kepasrahan pada sang pencipta dalam rute ini setiap sande dilombakan dengan melakukan berbagai atraksi sesuai dengan jenisnya melewati spot wisata Pantai Somba Pantai Sendana Pantai Tubo dan Pantai Ulumanda Pas sande akan menginap di Pantai Deking dan malam harinya panitia menyediakan berbagai hiburan seperti musik sayang-sayang kalindada dan lainnya Eta P4 Berangkat dari Deking diiringi doa dari para sesepuh yang ada di sana menguapkan layar agar terkembang serta mendapatkan angin yang cukup untuk memberangkatkan para pas sande menuju Mamuju berlayar ke Mamuju menempu jarak kurang lebih 30 mil sepanjang perjalanan terhampar beragam keindahan alam Sulawesi Barat hamparan pasir putih dengan desiran angin mengulung nyiur menjadi aroma tersendiri dan tak akan terlupakan dalam rute ini setiap sande dilombakan dengan melakukan berbagai atraksi sesuai dengan jenisnya melewati spot wisata Pantai Malunda Pantai Boteng Pantai Malawa Pantai Binanga dan akan berlabuh di samping Pantai Manakara Mamuju Pas sande akan menginap di Mamuju dan malam harinya panitia menyediakan berbagai hiburan tari dan musik tradisional di anjungan Pantai Manakara dari Mamuju menuju Pulau Ambo merupakan pelayaran yang juga didampingi kapal Patonda semua tim akan bergerak meninggalkan Sulawesi Barat menuju Kalimantan Timur titik persinggahan pertama adalah Pulau Ambo yang berupakan rangkaian pulau dari kepulauan Balak Balakang tidak ada lomba antar sande dalam perjalanan ini mengingat sepanjang pelayaran tidak ada pemukiman penduduk yang sedianya dapat menyaksikan kelihayaan para pas sande dalam melakukan atraksi saat menginap di Pulau Ambo para pas sande dan masyarakat tetap akan dihibur oleh kesenian tradisional dari Pulau Ambo menuju Pulau Salisingan di mana para pas sande tetap dikawal oleh para patonda dan Panitia Festival Sande 2022 yang memang mengawal sejak start di Silopo maupun yang start dari Mamuju jarak kurang lebih 43 mil ini akan dilalui secara beriringan menuju Pulau Salisingan di Pulau Salisingan semua tim akan menginap di sana hiburan di malam hari akan disediakan oleh Panitia Kesenian yang tentu diisi pula dengan berbagai diskusi non formal antara pemerintah dan masyarakat rute selanjutnya merupakan perjalanan menuju Pantai Manggar Balikpapan perjalanan yang lumayan panjang ini dengan jarak kurang lebih 75 mil atau sekitar 122 kilometer para pas sande tetap dikawal oleh para patonda dan Panitia Festival Sande 2022 selanjutnya para pas sande akan menginap di Pantai Manggar sambil membedahi sande mereka guna persiapan etapa 5 menuju BSB Balikpapan sebagai titik puncak festival ini etapa 5 merupakan etapa yang paling bergensi dalam festival sande 2022 berbagai kegiatan digelar pada etapa terakhir ini antara lain para pas sande dimana sande akan berangkat dari Manggar menuju BSB Balikpapan yang dinahkodai para gubernur se-Indonesia yang akan tampil dengan pakaian adat masing-masing parade ini sebagai simbolisasi dukungan seluruh provinsi terhadap pembangunan ibu kota negara yang baru tarian kolosal dipersembahkan bersama para gubernur dan para penari melakukan prosesi sande memasuki wilayah pantai sampai pada ritual kedatangan ke BSB dilaksanakan selanjutnya sande kembali berlomba dengan melakukan berbagai atraksi sesuai dengan jenisnya atraksi sande yang khas dalam setiap lomba dipersembahkan bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Timur parade penari dan pas sande diterima bapak presiden didampingi para menteri sebagai tanda Indonesia mendukung IKN festival sande 2022 diikuti pula ekspo Sulawesi Barat 2022 yang digelar mulai 8 sampai dengan 12 September 2022 di BSB Balikpapan Expo Sulawesi Barat 2022 ini pertujuan memperkenalkan potensi daerah serta seni budaya daerah provinsi Sulawesi Barat dan provinsi lainnya dalam event ini digelar fashion show yang menampilkan desain pakaian yang berasal dari Kain Nusantara yang didesain oleh desainer lokal digelar mulai pameran dan festival budaya daerah yang menampilkan produk-produk unggulan daerah provinsi masing-masing serta rangkaian kegiatan seni dan budaya daerah setiap harinya melalui gelaran performance ini para peserta pameran dapat menyirimkan duta-duta seni dan budayanya untuk tampil di atas panggung yang telah disiapkan Expo Sulawesi Barat 2022 juga menyiapkan kampung tenun sebagai kawasan yang menampilkan hasil tenunan khas daerah Sulawesi Barat seperti tenunan mandar sekomandi dan tenun mamasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati